Aku melompat ke atas dispar kayu yang dipenuhi pajangan atik koleksi Mama Kiko. Lalu perjalan siksa tanpa menyentuh pajangan-pajangan itu. Tiba-tiba kakiku tergelincir di atas dispar. Astaga, sebuah kucing ramik sayangan Mama Kiko jatuh dan pecah. Telaka, Mama Kiko pasti marah. Dongeng Pilihan Orang Tua Bobo yang selalu yang gembira Teman yang cinta semua Tamanya ke alam penuh warna La 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 Bobo, teman bermain dan belajar Melodeo Bobo Halo, ketemu lagi dengan Kak Lusi. Kali ini Kak Lusi akan membawakan sebuah cerita dari majalah Bobo. Judulnya, Bobo. Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Aku sedang melihat malas di sofa buku ketika Kiko datang. Dia menggendong seekor anjing kampung kotor berwarna coklat kehitaman. Lihat, Bobo. Aku bawakan teman untukmu. Teriak Kiko dengan riang. Dilepaskannya anjing corok itu. Si corok itu memburukku. Aku terlonca kaget melompat ke atas meja. Jangan takut, Bobo. Bobo, bosu cuma mau kenalan denganmu. Ujar Kiko sambil terpingkal geli melihatku. Bosu menyalak riang ke arahku. Aku menatapnya cici. Tubuhnya itu kotor. Langkah kakinya meninggalkan gijat lumpur di atas karpet abu-abu. Ah, bau. Pasti anjing itu baru dipungut dari tong sampah. Lihat, Bobo. Bosu senang berkenalan denganmu. Dia mengajakmu bermain. Kata Kiko lagi. Ups, sorry ya. Aku tidak sudi dekat-dekat dengan si dekil ini. Hanya akan mengotori buluku yang lembut dan wangi. Apalagi kemarin. Mama Kiko baru saja membawaku ke salon hewan. Buluku dipilas dengan sampah. Disikat bersih dan dicukur rapi. Lihat nih potongan buluku yang trendy. Lihat nih potongan buluku yang trendy. Nah, aku mandi dulu. Sudah sengorek. Ujar Kiko sambil memungut bola karet dari keranjang mainan. Lalu telantar ke arah bosu. Tunggu ruang.